Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Teman-teman Mungkin di awal video langsung melihat ada Mesin laminating Di sini dalam video ini Kami tidak akan mereview Mesin laminating Tapi kami akan menunjukkan Bagaimana caranya Mencetak warna emas Dengan menggunakan mesin laminating Warna emas itu biasanya Kita aplikasikan untuk mencetak Undangan, mencetak sertifikat Mencetak sampul buku Dan lain-lain Yang jelas di media Apapun kita akan mencetak Warna emas Caranya sama saja Apabila kita menggunakan Mesin laminating Mesin laminating ini kita gunakan apabila Kita tidak mempunyai hot print Jadi lebih mudah Dan tutorial ini Kami akan menunjukkan caranya Jadi jangan lupa Tonton sampai habis Selamat datang kembali Di channel kami Channelnya para pencari ilmu Dari yang tidak bisa Menjadi bisa Dari yang kurang paham Menjadi sangat paham Bagi teman-teman Sudah berkunjung Tonton sampai habis Lupa subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan video-video tutorial menarik Dan bermanfaat Teman-teman Dalam Proses mencetak Warna emas Dalam hal ini Kami akan mencontohkan Pada mencetak sertifikat Mencetak warna emas Pada sertifikat Bahan-bahan yang kita butuhkan Adalah Plastik foil Tentu saja Yang di pasaran Sering juga disebut dengan Fantastik foil Ukurannya juga Berbeda-beda Ada yang ukuran folio Dan ada ukuran A5 Biasanya dijual Per box Per pack Begini Per pack Ini harga Yang saya Belikan itu 112.500 Tapi kalau kita beli per lembar Dia Dijual per lembar juga Itu biasanya harganya Sekitar 1.500 Sampai 2.000 per lembar Tergantung merek Dan kali ini Kebetulan kami menggunakan Merek Toyo Silahkan dicari Di pasaran Di toko-toko ATK Biasanya Plastik foil ini Banyak dijumpai Di toko-toko ATK Nah Selain itu Kita juga butuh gunting Untuk memotong-motong Nanti sebentar akan Kami Tunjukkan Bagaimana caranya Hanya dengan bermodal Kamer silaminating Plastik foil Kita bisa mencetak warna emas Pada cetakan Yang akan kita Aplikasikan Dan dalam hal ini Kebetulan Karena kami Ada pekerjaan Mencetak Sertifikat Sekitar seribuan lembar Jadi Kami akan tunjukkan Caranya Tapi pada dasarnya Pada cetakan Apapun Pada dasarnya Sama saja Sistem yang digunakan Atau sama saja caranya Untuk Memindahkan Atau mencetak Warna emas Pada media Cetak Ia akan kita Cetak Terima kasih telah menonton! Plastik foil Plastik foil yang kita Sudah beli Kita Kena Dia isi Dalam satu pegit Isinya 100 lembar Kita keluarkan Per lembar Kemudian Seperti ini Bentuk Plastik foil Teman-teman Yang belum pernah Beliat Silahkan Perhatikan Kemudian kita gunting Plastik foil Sesuai dengan Besar Atau ukuran Dari Tulisan yang akan Kita Berikan Warna Emas Nah Betulan Yang akan kami Berikan warna Emas Itu hanya Tulisan Sertifikat Jadi Kita potong Kita Jadikan Ini sebagai Acuan ukuran Kita Dalam Memotong Plastik foil Supaya Kita Tidak banyak Bahan Yang hilang Jadi kita Harus punya Ukuran Jadi kita Gunting Aluminium Foil kita Satu persatu Sesuai dengan Ukuran Yang Kita inginkan Terima kasih jadi kita menunggu sampai suhu dari mesin laminating kita itu benar-benar pada suhu yang kita inginkan yang dalam hal ini saya sudah mesettingnya 125 derajat sekarang kita mulai proses memindahkan warna emas ke sertifikat jadi media yang kita akan cetak warna emas itu harus diprint menggunakan printer laser teman-teman jadi apabila kita menggunakan printer injek atau tinta itu tidak pindah tapi kita harus cetak menggunakan printer laser cukup dengan warna hitam saja kita mencetak dalam printer laser misalnya tulisan tersertifikat ini kita cetak warna hitam dengan menggunakan printer laser tentunya kita mulai jadi kita paskan plastik folnya pada tulisan sertifikat yang akan kita kasih warna emas dan kita proses laminasi di dalam pasulnya kita tekan sedikit supaya tidak tergulung di ujung kemudian kita tekan kita gunakan tombol forward reverse untuk bolak-balik khusus di bagian plastik fol yang kita sudah tempel kemudian kita lihat hasilnya apakah hasilnya sesuai dengan harapan dari gampang saja setelah kita proses laminating selesai kita kelupas plastik poil tadi kita lihat hasilnya warna emas dari plastik fol sudah pindah ke tulisan sertifikat dengan sempurna biasanya apabila ada kotoran-kotoran kita gampang untuk bersihkannya teman-teman gunakan step pencil kita bersihkan supaya kelihatan pekerjaan kita kelihatan rapih sudah pindah dan kita lakukan ke lembar-lembar berikutnya sampai pekerjaan kita selesai cukup mudah bukan silahkan mencoba sendiri di rumah bagi yang memiliki mesin laminating kita tahu bahwa proses ini sebenarnya ya butuh kesebaran juga karena lama dibanding apabila kita menggunakan mesin hotprint tapi ya kita manfaatkan apa yang ada dan hasilnya juga tetap maksimal demikian video tutorial dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak yang menonton video ini teman-teman yang sudah berkunjung ke channel kami terima kasih jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video tutorial berikutnya demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton